Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya masih kembali lagi pada pembelajaran PIK dan dengan materi Yang sama yaitu kita akan membahas tentang Microsoft PowerPoint Pada pembahasan hari ini Kamu akan belajar bagaimana caranya untuk menambahkan slide baru Juga dapat menambah atribut Mungkin kamu sudah familiar kalau sudah mencobanya Langsung saja kita coba untuk menambahkan slide baru ya Nah disini ada icon Namanya ini slide Nah itu dia ada dua pilihan Ada yang di atas dan ada yang di bawah Nah jika kamu klik yang atas Klik Dia akan otomatis bertambah Atau dengan cara cepat ya Bisa dengan menggunakan keyboard Nah itu ada CTRL CTRL plus huruf M Bisa kamu praktekkan Nah itu untuk cara cepat ya Dan yang di bawahnya itu adalah pilihannya Jadi ketika kamu klik Nah dia akan ada pilihannya Beberapa pilihan dari PowerPoint Ada title slide, content, section header Dan banyak lagi ya Itu ada tool comparison Itu content, comparison Nah ini tentu disesuaikan dengan apa yang akan kamu sampaikan Ya ini sudah ada gambarnya Jadi tinggal kamu pilih mau yang mana ya gitu ya Nah untuk tugasnya Karena masih berkaitan dengan 17an Mungkin kamu bisa membuat sebuah karangan hasil sendiri Dengan tema 17 Agustus bisa Mungkin bagaimana Agustus di masa pandemi ini Mungkin apa cerita apa saja Lomba yang kamu ikuti kemarin Bagaimana tanggapan kamu soal Tentang 17 Agustus pada pandemi ini Baik Oh iya satu lagi mungkin ya Ini adalah salah satu contohnya ya Dan format yang harus kamu kerjakan Untuk slide satunya ada tema dan nama kamu Oh iya jangan lupa ditambahkan kelas ya Lalu di slide kedua Cerita atau isinya Ya seandainya pak boleh gak Lebih dari dua slide Ya boleh bisa kamu tambahkan Sekian Pembelajaran teika hari ini Oh iya Lupa Untuk mengganti tulisannya bisa disini ya Sama seperti Mikul Zobot Ya Cukup sekian pembelajaran hari ini Tetap semangat Kembalikan bangsa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampaiđ Hmm Fedi Terima kasih atas